Intro Kesabaran Ustadz Guntur Bumi atau UGB sepertinya sedang diuji sekali di tahun 2014 ini Berbondong-bondong orang terdekatnya melakukan serangan kepada UGB sejak para mantan pasiennya melakukan protes di mana mereka merasa kecewa dan dibohongi atas praktek pengobatan yang dimiliki suami puput melati tersebut Unita yang merupakan mantan karyawannya yang mengaku mendapat penyiksaan dan tindak kekerasan terhadap UGB memang belum melakukan langkah hukum Tidak mau kalah langkah UGB diwakili kuasa hukumnya Sunan Kalijaga dan kawan-kawan Selasa 8 April datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Unita kepada pihak kepolisian Hal ini lantaran pernyataan Unita di media yang mengaku mendapat siksaan dari UGB selama bekerja di tempat praktek pengobatan UGB di mana hal itu tentu dibantah tegas oleh Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Ustadz Guntur Bumi Bukan hanya melaporkan Unita saja UGB juga menghadirkan Syarif Udin Hafiz sebagai saksi di mana pria tersebut merupakan mantan kekasih Unita saat mereka masih sama-sama bekerja di tempat praktek pengobatan milik UGB Jadi pada hari ini kami resmi melaporkan kami resmi melaporkan seseorang yang berinisial Y yang di mana seminggu terakhir ini dia apa namanya didampingi oleh tim kuasa hukumnya mengklaim atau menyatakan dirinya bahwa dia adalah karyawan atau mantan karyawan daripada tempat praktek UGB disitu dia sampaikan bahwa selama kurun waktu 4 tahun dia mengalami satu tindak kekerasan penganiayaan mengalami santet dan lain sebagainya artinya kami melihat disini tentunya ada pembicaraan atau hal-hal yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta maka ketika seseorang menyatakan atau menuduh seseorang apa namanya melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan maka hal tersebut bisa dikategorikan telah melanggar satu tindak pidana tentang pencemaran nama baik dan fitnah jadi kami juga sekaligus ya mau apa namanya memberikan atau memperkenalkan saksi ya yang di mana saksi ini adalah seseorang yang sama-sama bekerja di tempat praktek UGB sama dengan nona yang berinisial Y yang kebetulan saksi kita ini dia mempunyai hubungan khusus pada saat sama-sama masih bekerja mempunyai hubungan khusus seperti apa tentunya nanti biar saksi kita yang menyampaikan secara langsung peradaan Sherifuddin Hafiz adalah untuk menceritakan bagaimana situasi bekerja yang sesungguhnya di tempat praktek UGB Hafiz juga mengatakan tidak ada kekerasan yang dilakukan UGB kepada UNITA seperti yang sering diungkapkan UNITA di setiap media di mana dirinya mengaku mendapat siksaan bahkan ancaman dari UGB seperti akan dipelet atau mendapat penyakit berat yang datang dari penyakit-penyakit para pasien UGB saya memang benar mantan dari nona yang berinisial Y mantan itu mantan apa? karyawan, mantan kekasih, mantan suami mantan kekasih berapa lama Pak Jawa bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar mantan kan? jadi yang dia laporkan ada pasal kekerasan kalau memang benar ada kekerasan justru saya pada saat masih menjadi orang terdekatnya pasti akan marah benar juga jadi yang namanya sedekah itu tidak ada penargetan dari pihak UGB mengenai kekerasan katanya bangku dilempar segala macam tuh fisik karyawan sendiri karena tidak mengetarget benar gak sih? itu tidak benar walaupun UGB marah hal yang saya alami itu baru kemarin waktu saya di MUI itu karena saya datang telat dan karena salahan saya sendiri UGB itu kalau marah itu pasti dia gak mau deket sama orang itu dicuekin sub indo by broth3rmax